Intro Penetapan hari jadi kota Tasik Malaya pada tanggal 17 Oktober 2001 memantik polemik. Kesahihan tanggal kelahiran kota itu diragukan berbagai pihak. Tak adanya pijakan yang kuat dalam penetapan hari jadi kota Tasik pada tanggal 17 Oktober 2001 menjadi penyebabnya. Wakil Ketua DPRD kota Tasik Malaya, Agus Wahyudin membenarkan hal itu. Saat ditemui di sela-sela kesibukannya pada Sabtu 29 Oktober 2022, Agus mengaku bukti otentik baik berupa dokumen ataupun keunikan historis yang menunjukkan hari jadi kota Tasik di tanggal 17 Oktober 2001 tidak pernah ditemukan. Hal itu hanya berdasar pada lahirnya sebuah perda, yakni perda nomor 9 tahun 2003, yang menetapkan hari jadi kota Tasik Malaya pada tanggal 17 Oktober 2001. Namun, isi perda itu pun ambigu. Perda berjudul hari jadi kota Tasik Malaya tersebut memuat definisi yang membingungkan. Apakah perda itu menetapkan hari kelahiran kota Tasik Malaya atau menetapkan hari kelahiran pemerintah kota Tasik Malaya? Yang dibacakan dalam sejarah narasi, sejarah tiap tanggal 17 itu kan hari jadi pemerintahan kota Tasik Malaya. Bukan hari jadi kota Tasik Malaya. Nah, itu kalau hari jadi kota Tasik Malaya sebagai sebuah kota yang didiami oleh penduduk, tentu ratusan tahun, panjang. Nah, makanya itu fakta sejarahnya harus dicari. Berikutnya, tentu tanggal 17 itu memang belum bisa ditunjukkan artefak tanggal 17 itu apa yang terjadi itu. Disebutkan di situ, di narasi sejarah singkat itu, bahwa tanggal 17 itu diresmikan oleh Mendagri. Nah, pertanyaannya, diresmikannya bentuknya waktu itu apa? Apakah ada kertas, misalnya ada prasasti, misalnya? Kita nggak tahu. Karena tidak ada artefak itu. Di narasi sejarah singkat itu hanya disebutkan bahwa tanggal 17 itu diresmikan oleh Mendagri. Baru pada tanggal 18, itu ditunjuklah PJ, wali kota yang harus mempersiapkan struktur pemerintahan kota Tasik Malaya sekaligus mempersiapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasik Malaya itu. Jika seandainya perda itu merujuk pada hari lahirnya pemerintahan kota Tasik Malaya atas dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, lagi-lagi harus terkoreksi. Pasalnya, dokumen resmi Undang-Undang tersebut resmi berlaku sejak tanggal 21 Juni 2001. Sehingga apabila merujuk pada Undang-Undang tersebut, hari jadi Pemkot Tasik Malaya seharusnya ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2001, bukan 17 Oktober 2001. Sedangkan apabila perda itu memang merujuk pada penetapan hari jadi kota Tasik Malaya, sudah barang tentu perlu adanya kajian yang lebih dalam. Pasalnya, tak ada satupun momentum yang bisa dijadikan sebagai pijakan lahirnya kota Tasik selain terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Lantas, layakkah penetapan hari jadi kota Tasik hanya berdasar sebuah Undang-Undang dan mengesampingkan berbagai sejarah yang jauh lebih bernilai? Di singgung soal itu, Agus mengaku setuju apabila penetapan hari jadi kota Tasik Malaya dilakukan pengkajian ulang. Kalau nanti ada petunjuk lain yang mengarah kepada bahwa sebetulnya tanggal 17 itu dianggap kurang tepat, misalnya ya harus ada narasi lain. Ya harus ada narasi lain itu ya harus ada kajian. Kalau di DPRD itu kan urusan perda itu ada ada usia, batas usia juga, ada perkembangan waktu, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!